Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Muslimin Rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Nasuhi Hun Ibad Karangan Imam Nawawi Al-Jawi Yang merupakan syarah dari kitab Munab Jihad Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah nomor 49 Pada makolah nomor 49 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Wa'anba'atil hukamai Mana arafa allaha lam yakun lahu ma'alakhaliladzadun Wa mana arafa dunya lam yakun lahu fiha rahubadun Wa mana arafa adlallahi ta'ala lam yataqoddam ilaihil khusomahu Barang siapa yang ma'rifatullah, yang mengetahui Allah Maka dia tidak akan merasakan keniamatan ketika bersama mahluk Dan barang siapa yang mengetahui dunia Maka dia tidak akan mencintai dunia Dan barang siapa yang mengetahui keadilan Allah Maka dia tidak akan membalas orang-orang yang mencacinya Om Muslimin Rahimahumullah Sekarang mari kita lihat apa kata Imam Nawawi dalam nasohi honohibadzah wal makolatu utawi makolak atas yaitu wal arba munakang memperpatan pulusongo ikungan padir hukama identri takan sakin setenai poro ahli hikmah mankutesapabana waikum arofalamun ngerti sokoman allahai wustarolam yakun mokara ono lahu kadehman mahala khaliki saten makhluk obo lantatun keniamatan li anahu konosu dunia manikurab yuhibba jadi barang siapa yang tahu siapa Allah subhanahu wa ta'ala maka dia itu tidak akan merasa nikmat tidak akan merasa asik bersama dengan selain Allah kenapa? karena kalau orang sudah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak akan mencintai selain Allah lanjut yang kedua waman utesapabawan baina waikum arofalamun ngerti sokoman adunya idunya bi anaha kawasetuhun adunya iku fanyatun fana alam yakun mengkora ono lahu kadehman biaya intunya nama kawasetuhun adunya iku fanyatuhu dan iku fanyatuhu balik miris sokoman adharu in kumah alba kiyatakang langgeng wa amal wakamil alam ngamal sokoman nah hakatwe darul bah ya jadi barang siapa yang mengataui dunia itu fana maka dia itu tidak akan terlalu mencintai dunia tapi dia akan memilih tempat yang kekal yaitu akhir-akhir begini kita hidup sekarang kan berada di alam dunia nanti meninggal masuk ke alam barjah setelah daerah alam barjah kita akan langgeng atau menetap di alam akhir-akhir nah ketika orang tahu bahwa alam dunia ini rusak alam dunia ini pasti binasa alam dunia ini pasti kita tinggalkan maka kita tidak akan pernah fokus pada sesuatu yang fana fokus pada sesuatu yang akan kita tinggalkan untuk apa kita tumpuk-tumpuk dunia kalau pada akhirnya kita tinggalkan yang harus kita lakukan di dunia ini adalah menumpuk pahala untuk total ke akhir-akhir lalu bagaimana caranya mendapatkan pahala caranya mendapatkan pahala ya sudah jelas gunakan dunia untuk mendapatkan pahala kita punya uang uang kita gunakan di jalan Allah maka kita akan dapat pahala yang bisa disimpan di akhir-akhir kita punya mobil banyak misalnya gunakan mobilnya untuk berdakwah di jalan Allah maka kita akan mendapatkan pahala dari hal tersebut lalu pahalanya nanti kita simpan itu kepentingan di akhir-akhir di akhir-akhir kita punya tubuh yang sehat maka gunakan tubuh yang sehat ini untuk beribadah sholat kuasa dan lain-lain sehingga dari perbuatan tersebut dapat pahala pahalanya kita simpan nanti untuk bekal di akhir-akhir di akhir-akhir kita lanjutkan selamat menikmati 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 kita riduk, nanti pasti kita dapat pahala dan nanti biarkan orang yang menjanji kita itu akan diberi barasan yang setimpar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira gitu. Untuk lebih kira-kira, kira-kira itu siapapapapaja, kita membayar nangis apa yang ditambahkan, pamahiyya illa jifatun mustahilatun pamahiyya mengkora ona utawi dunia iku illa jifatun angin batang mustahilatun kan di pais-paisir opo batang aleha kan iku tetap ngatasnya dunia opo kilabun utawi asu anjing gitu kan hamu guna kan utawi tujuan yang kilap iku illa buha berebut ngerokot atau mengambil opo kilab jadi imam satu mengumpamakan bahwa dunia itu bagikan pangkai yang direbutan oleh anjing kira kudud faen jatani bahak mokola mokote saposira iha ing tunya kunta mokola saposira liku silma samet ini ahliha atmaring ahlina dunia silman mokote sada di tamir ahli ahlina dunia nah kalau kita itu kan lagi dunia yaitu bagikan pangkai yang diperebutkan oleh anjing nah kalau kita tidak ikut berebut dunia maka kita akan selamat dari anjing-anjing itu dari selamat dari bahaya dunia tetapi kalau kita ikut berebut dunia maka kita akan diseram oleh anjing-anjing yang berbuka kita ikut berbuka wain taj wain taj wain taj taj jiham maka orang merupu cakosya ing dunia nah saat kamu kau bakal merangkai serok pokirapu haasu asu asu dhud dunia jadi kalau kita mau bersaing mendapatkan dunia maka otomatis para anjing pun akan menyerangi kita mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini rabbana taqobbal minna innaka anta samiul alim watum alayna innaka anta tawabur rahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu anna ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih wa rafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati